Pemilihan Ketua LPM Pemilihan Ketua LPM Kelurahan Ambalat ini tak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pilek dan Pilpres, di mana warga disediakan mulai dari daftar pemilih tetap atau DPT, surat suara, bilik pencoblosan hingga tinta asli untuk pemilu. Warga yang berhak mengikuti pemilihan ini atau yang memiliki hak suara adalah kepala keluarga atau yang mewakili. Warga yang menggunakan hak pilih sebanyak 408 suara dari daftar pemilih tetap yang berjumlah 488 peserta, ditambah 15 suara tambahan, sehingga partisipasi warga dalam pemilihan Ketua LPM Kelurahan Amborawang mencapai 81 persen. Capaian tersebut berkat partisipasi warga yang peduli dengan pengembangan daerah tersebut, serta inovasi penitia yang menyelenggarakan pembagian hadiah door price berupa televisi 21 inch, kipas angin, kompor, dan ratusan hadiah menarik. Nurah Amborawang Laut, Tajudin mengatakan bahwa pemilihan Ketua LPM Amborawang Laut adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setelah habisnya masa bakti Ketua LPM yang lama, telah menjabat selama 3 tahun, dan pemilihan ini juga sebagai ajang belajar demokrasi yang baik bagi warga Ambalat. Lanjut, Tajudin berharap ke depan kepada Ketua LPM yang baru untuk bisa bersinergi, membangun bersama-sama dan bermitra dengan kelurahan untuk menjadikan Kelurahan Amborawang Laut bisa lebih baik lagi. Kegiatan ini mengurni kegiatan rutin yang biasa pada saat-saat. Habisnya masa bakti LPM yang lama, sekitar 3 tahun kalau diikuti Kertanegara. Jelas, kita bersama-sama wanitia dan belajarlah berdemokrasi yang baik di tempat ini. Dan harapan-harapan ke depan kepada Ketua LPM nantinya tentu untuk bisa bersinergi, membangun bersama-sama dan bermitra dengan kelurahan untuk menjadikan Kelurahan Amborawang Laut bisa lebih baik lagi. Sementara itu, Sekretaris Panitia Kamarudin mengatakan bahwa sebagaimana pemilihan sebelumnya, para calon Ketua LPM ditarik biaya administrasi pendaftaran sebesar 2 juta rupiah. Dari dana tersebut, selain biaya administrasi juga digunakan untuk door price yang bertujuan agar warga antusias untuk memilih lebih tinggi. Lanjut, Kamarudin juga berharap pembangunan di Ambalat bisa lebih cepat dan merata di semua RT dan tentang masalah tenaga kerja agar lebih terserap lagi. Dari hasil pemilihan yang berlangsung demokratis ini, Muhyiddin terpilih menjadi Ketua LPM Amborawang Laut periode 2020-2023 dengan perolehan suara 233. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.